Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan bersemangat Sebelum kita mulai belajaran kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa untuk jalan kita masing-masing berdoa dan mulai Berdoa selesai Nah, kita jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Diana Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat di saat kalian menonton dari ini Oke, anakku Kita akan mempelajari materi kita mengenai kearangan deskripsi Semua sudah siap? Mari kita mulai pelajaran ini dengan semangat dan tetap-tetap sehat Oke, kita mulai Nah, anak-anak kita mulai dengan pengertian Pengertian teks deskripsi Teks deskripsi adalah sebuah paragraf Di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas Objek, tempat, ataupun peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks deskripsi Nah, itulah pengertian dari teks deskripsi Nah, kita lihat tujuannya Tujuan karangan teks deskripsi adalah Teks deskripsi sangat jelas Ya, artinya Agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan Langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut Misalnya, kita pergi ke Danutoba Nah, tujuannya apa? Kita menggambarkan atau menceritakan tentang Danutoba itu Nah, seakan-akan kita ada di sana Nah, itu dari tujuan deks deskripsi Nah, saat ini kita harus tahu juga ciri-ciri teks deskripsi Nah, ciri-cirinya di antara lain Ya, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu Nah, misalnya menggambarkan sesuatu Ya, ibu bilang tadi kita misalnya ke Danutoba Kita bayangkan bagaimana keadaan itu Danutoba menggambarkan Ya, mungkin kalian ada yang pernah pergi ataupun tidak Nah, kita bayangkan atau gambarkan situasi yang ada di Danutoba ya Terus, ciri kedua paragraf yang digambarkan Dijelaskan secara sangat jelas Dan rinci serta melibatkan kesan indera Misalnya ya, kita membayangkan Danutoba itu Nah, apa yang kita rasakan dari indera kita? Ya, indera peperasa ya Dan apa? Kita membayangkan Berarti melihat ya Seakan-akan kita ada di Danutoba ya Nah, itu ciri kedua Ketiga, ketika pembaca-membaca teks deskripsi Maka seolah-olah Merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks itu Nah, itu yang ibu bilang tadi ya Seakan-akan kita ada di Danutoba Nah, lalu keempat Teks deskripsi Menjelaskan ciri-ciri fisik Objek seperti bentuk, ukuran, warna Ataupun keadaan yang ada di sana Artinya, di situ Kita lihat dulu bentuk Danutoba itu bagaimana Ukurannya bagaimana Ukurannya lebar atau apa ya Nah, warnanya bagaimana Nah, itu kita bayangkan itu dalam bentuk karangan itu Nah, kita Oh, tidak gini ya Seolah kita membayangkan keadaan yang ada di Danutoba Ya, anak ya Itu ciri-ciri dari Teks deskripsi Nah, ada juga strukturnya Arti struktur apa? Nah, yaitu susunannya ya Ada pun struktur yang menyusun teks deskripsi Sehingga menjadi suatu keutuhan Yaitu satu judulnya Nah, ini gunanya untuk menggambarkan isi teks itu Ya, harus ada judul Supaya karangan kita dapat dibengerti oleh orang lain Misalnya judulnya tentang Danutoba Nah, itu judulnya ya Boleh kamu cari sendiri Terus, yang kedua Yaitu kalimat topiknya Artinya, kalimat pembuka yang menjelaskan hal-hal Apa saja yang hendak dideskripsikan Maksudnya Nah, kalimat pembuka misalnya Pada kenaikan kelas kemarin Saya pergi bersama orang tua saya Ke Danutoba Nah, kamu itu harus ada kalimat pembukanya Lalu ketiga Deskripsi Artinya, bagian penjelas benda atau sesuatu yang dideskripsikan Artinya, apa yang kalian akan sampaikan mengenai Danutoba tersebut Lalu, ke terakhir Susunannya yaitu Simpulannya Yaitu bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis Nah, kesimpulannya Sungguh senang saya pergi ke Danutoba misalnya ya Tempatnya indah Mewah Dan dapat kita lihat ke sana ya Nah, itu yang dimaksud dengan Struktur Teks deskripsi ya Lalu, apa lagi yang kita buat Ya Yaitu Langkah-langkah Langkah-langkah pembuatan Teks deskripsi ya Satu Menentukan topik Atau dalam kurungnya objek yang akan dibahas Iya Topiknya dulu Apa yang kita sampaikan Beda Topik dan judul ya Topik itu artinya Hal yang ingin kita bicarakan ya Kalau judul memang Itu adalah Suatu Karangan itu harus ada namanya Itu beda dia ya Nah, lalu kedua Menentukan tujuannya Tujuan dari Karangan deskripsi itu untuk apa Ya Itu dia Baru ketiga Kumpulan fakta Fakta itu artinya Pendapat-pendapat yang Betul-betul ya Misalnya kita pergi ke Danotoba Kita lihat Oh, Danotoba itu airnya begini Ya kan Ada kapalnya Ada Pemandangannya Ada hewannya Nah, itu harus ada Bukti-bukti yang pas ya Yang fakta ya Nah, ini dikatakan Kumpulkan fakta-fakta Atau data-data Serta lakukan Observasi Atau pengamatan Dengan Secara langsung Mengenai Objek yang akan Dibahas Nah, kita kumpulkan dulu Data-datanya ya Nah, apa yang Ngapakan itu Tapi kita langsung Terjun ke dalam Sana ya Lalu ke selanjutnya Setelah data-data Terkumpul Susunlah Data tersebut Menjadi Karangan Kerangka-karangan Nah, kita susun ya Paragraf pertama Kita ceritakan Kita bagaimana Cara pergi ke sana Kedua Tiba di sana Ketiga Apa yang kita alami Di sana Keempat Apa yang kita rasakan Setelah Kita jalani semua ya Lalu ke Terakhir Kemudian Uraikanlah Kerangka tersebut Tersebut Menjadi Teks Deskripsi Yang disusun Sesuai data Dan fakta Dengan Topiknya Maksudnya Di sini Ya Kalian Buat Paragraf pertama Tadi mengenai apa Keberangkatan kita Nah, kalian Buat Itu ya Kami berangkat Dari sekolah Pukul sekian Dalam rangka Perpisahan Kelas ini Maka kami Tiba Di Apa Di sekolah Untuk Pergi naik bus Itu misalnya Paragraf pertama Kedua baru Di perjalanan Kami bagaimana Ini Sampailah Kami ketujuan Yaitu Danatoba Di Danatoba Kami melihat Indahnya Alam disana Sehingga kami Merasakan Tidak mau Pulang Misalnya Nah, terus Apa lagi Yang terakhir Wah, sepertinya Kembali ke Danatoba Untuk melihat Keindahan Alam Danatoba Nah, itu yang namanya Terurai ya Dari kerangka itu Lalu Yang selanjutnya Yaitu Kaida Kebahasan Tekst deskripsi Maksudnya Bahasa apa Yang pas Untuk Penyampaian Dalam Tekst deskripsi Yaitu Berikut merupakan Kaida Kebahasan Mengenai Tekst deskripsi Antara lain Nah, satu Menggunakan Kata benda Sesuai dengan Topik yang Diskripsikan Seperti Rumah Ya, kata benda Ada rumah Ada mobil Ada Ada yang lain-lain Ya Terus Menggunakan Frasa Yang mengandung Kata benda Misalnya Beliau Yaitu Seorang Kepala Lab yang Baik hati Artinya Frasa Ada kalimat Frasa itu kalimat Ada kalimat Yang mendukung Baiknya Suatu Karangan Terus Mengandung Kata sifat Yang sifatnya Menggambarkan Sesuatu Seperti Dua siswa Rajin Misalnya Tiga Kaos kaki putih Dan lain-lain Kata sifat Artinya Kata yang Dapat Memiliki Sifatnya Bagaimana Baik Buruknya Seseorang Terus Lanjut Mengandung Kata kerja Ada kata kerja Juga Transitif Mungkin kalian Sudah pelajar Ini di SD Yaitu Menggunai Kata Me Imbuhan Awal Ya Awalan Me Nah itu Misalnya Kalian lihat Di catatan Kita Nanti Terus Mengandung Kata kerja Mungkin Kata kerja Itu banyak Misalnya Menyapu Mencuci Dan sebagainya Mengandungkan Kata keterangan Kata keterangan Misalnya Tempat Ya kan Keadaan Bahasi Banyak lagi Terus Yang terakhir Mengandung Bahasa Kiasan Atau Bahasa Gaya bahasa Ya kan Misalnya Elok Apa lagi Atau Menggunakan Kata Metafor Poran Nah itulah Langkah-langkah Kita Untuk Membuat Karangan Deskripsi Ya Bisa Anak-anak Pahami Ya Setelah Ibu Jelaskan Di atas Misalnya Contohnya Ya kan Ambil Contoh Disini Misalnya Aku punya Motor Bebek Yang berwarna Yang berwarna Cepat Ya Kerangka Bodinya Itu Warnanya Merah Dan Biru Dengan Merah Sebagian Warna Paling Dominan Ya Nah Maksudnya Ibu memiliki Sepeda Motor Bernama Cepat Ya Cepat Ini Menyampaikan Dua Mempunyai Dua Spion Spion Ya Spion Tau kan Ya Yang kaca Itu ya Nah Untuk apa Membantu Perjalanan Cepat Berbahan Bakar Pertalik Ya Tapi Kadang Juga Menggunakan Pertamak Ya Artinya Nah Ibu Menggambarkan Ibu Memiliki Motor Motor Bebek Ya Yang bernama Cepat Nah Ibu Membayangkan Bagaimana Cepat Itu Dapat Digunakan Nah Itu Contoh Dari Teks Deskripsi Ya Sudah Paham Anak-anak Semua Oke Kalau sudah Paham Kita akan Melakukan Kegiatan Ini Di rumah Dengan Latihan Latihan Nanti Diberi Selanjutnya Di Double Polio Kamu Kerjakan Oke Iya Sudah Pandai Kan Kita Lanjutkan Di Pelajaran Selanjutnya Nah Bagaimana Pelajaran Kita Ini Cukup Mengerti Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Partinya Mudah-mudahan Kalian Bisa Memahami Mengenai Karangan Deskripsi Ya Nah Kita Akan Melayani Pelajaran Kita Berdoa Kembali Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Demikian Pelajaran Kita Pada Saat Bidiana Jangan Lupa Kamu Kerjakan Soal Yang Dibagikan Kepada Kamu Dan Kamu Kumpulnya Dengan Kini Kasih Tahu Oleh Biar Sekolah Ya Tetap Sehat Dan Bersemangat Oke Sampai Jumpa Di Pelajaran Berikutnya Selamat Pagi